Pemirsa kasus cuci rapor atau manipulasi nilai peserta didik lulusan SMPN 19 Depok memasuki babak baru. Hasil investigasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kemudian Riset, dan Teknologi menemukan fakta jika sembilan guru termasuk kepala sekolah terlibat. Tinas Pendidikan Kota Depok telah mengantungi sembilan nama oknum yang terlibat dalam kasus cuci rapor di SMPN 19 Depok. Kesembilan orang tersebut termasuk kepala sekolah hingga guru honorer terancam dipecat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok mengatakan kesembilan oknum tersebut terancam pemecatan berdasarkan rekomendasi dari ITJEN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset, Teknologi atau Kemendik Putri Stek. Maksud Pertok mengatakan rekomendasi dari Inspektoran Jenderal Kementerian Pendidikan, itu ada hukuman berat, kemudian ada hukuman berat, kemudian ada hukuman berat, dan ada yang harus diberikan. BKPCM, jadi yang masih memberikan sanksi atau hukuman adalah BKPCM. Tapi nama-nama dari direktorannya itu sudah ada ya? Sudah ada. Berapa nama, Bu? Ada guru kotor yang harus diperhentikan, tidak. Termasuk kepala sekolah, Bu? Selanjutnya, Dinas Pendidikan Kota Depok menyerahkan kasus suci rapor ini ke Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yudi Ardian, Jurnalis NTV melaporkan.